Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pernahkah melihat pesepeda yang mengayuh sepedanya terlihat santai tetapi laju sepedanya kencang tetapi ada juga pesepeda yang memutar pedal sepedanya dengan cepat tetapi kecepatannya hampir sama dengan yang mengayuh pedal dengan santai ya betul kecepatannya terlihat kecepatan yang sama bisa dihasilkan dengan cara yang berbeda apakah ini karena komponen sepeda yang berbeda bobot sepeda yang berbeda atau apa nah sebelum melakukan upgrade komponen sepeda dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan laju sepeda kita pahami dahulu konsep dasar kecepatan sepeda berikut ini kecepatan 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 adalah seberapa jauh benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu tertentu kecepatan dinyatakan dalam satuan meter per detik atau untuk benda bergerak seperti sepeda satuan kecepatan dinyatakan dalam kilometer per jam atau mile per jam tergantung sistem satuan ukuran mana yang digunakan dengan kata lain kecepatan sepeda adalah seberapa jauh sepeda berpindah dalam waktu satu jam atau dalam skala kecil dalam waktu satu menit jarak yang bisa ditempuh sepeda dalam waktu satu menit bergantung kepada tiga faktor yaitu gear ratio keliling ban dan cadence atau jumlah putaran pedal per menit gear ratio adalah perbandingan jumlah gigi depan yang digunakan dengan jumlah gigi sprocket belakang yang digunakan besaran gear ratio menyatakan jumlah putaran roda belakang bila pedal diputar satu kali misalnya chainring depan yang digunakan memiliki gigi 44T dan sprocket belakang yang digunakan memiliki gigi 11T maka gear ratio nya adalah 44 dibagi 11 sama dengan 4 ini artinya satu kali pedal diputar akan memutar ban belakang sebanyak 4 kali keliling ban biasanya dinyatakan dalam satuan meter misalnya ban 27,5 x 1,5 inci memiliki keliling ban sebesar 2,07408 meter ini artinya dalam satu putaran roda belakang sepeda akan bergerak sejauh 2,07408 meter nah karena satu putaran pedal akan memutar ban belakang sebanyak 4 kali gear ratio 4 maka satu putaran pedal sepeda akan bergerak sejauh 2,07408 dikali 4 meter sama dengan 8,29632 meter cadence adalah jumlah putaran pedal dalam 1 menit bila kita memutar pedal sebanyak 80 kali dalam 1 menit maka cadence kita dikatakan 80 RPM cadence 80 RPM artinya kita memutar pedal sebanyak 80 kali dalam 1 menit atau kita memutar roda belakang sebanyak cadence dikalikan gear ratio atau 80 x 4 sama dengan 320 kali jadi dalam waktu 1 menit kita akan memindahkan sepeda sejauh 320 dikalikan 2,07408 meter sama dengan 663,7056 meter sehingga kecepatan sepeda kita adalah 663,7 meter per menit bila dikonversikan ke kilometer per jam angka tersebut dibagi dengan 16,667 yaitu 39,82 km per jam dari sini sepintas kita bisa menyatakan bahwa untuk menaikkan kecepatan kita harus menaikkan nilai ketiga faktor tadi gear ratio keliling ban dan cadence tetapi menaikkan besaran ketiga atau salah satunya menuntut penambahan power yang lebih besar pula dari aspek fisiologis menaikkan besaran gear ratio menuntut penambahan gaya torsi atau tenaga kaki yang harus dikerahkan menambah besaran jumlah putaran pedal atau menaikkan cadence menuntut jumlah oksigen yang dikonsumsi juga semakin tinggi jadi untuk meningkatkan kecepatan laju sepeda kita secara fisiologis kita harus meningkatkan kekuatan otot kaki dan meningkatkan kapasitas volume oksigen maksimum seberapa besar peningkatan kekuatan otot atau kapasitas volume oksigen maksimum bergantung kepada seberapa besar power yang dibutuhkan berdasarkan besaran hambatan yang harus dilawan akumulasi besaran dari masing-masing hambatan tersebut kita kenal dengan istilah power dan satuannya adalah watt power untuk melaju dengan kecepatan tertentu maka kita harus menyediakan energi yang cukup tingkat pengeluaran energi ini disebut daya atau power dan diukur dalam watt misalnya untuk kondisi tertentu sepeda bergerak dengan kecepatan 39,82 km per jam membutuhkan power sebesar 402 watt nah ketika ingin menaikkan kecepatan menjadi 40,32 km per jam dengan menambah cadence yang semula 80 rpm menjadi 81 rpm pesepeda harus mengerahkan power sebesar 416,1 watt atau perlu menambah daya sebesar 14,1 watt tetapi tuntutan daya yang harus dikerahkan bisa diperkecil untuk kecepatan yang sama bila besaran gaya hambatnya diturunkan hambatan yang harus dihadapi adalah gaya gravitasi gaya gesek hambatan udara dan kehilangan power akibat gaya gesek mekanik dan faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya hambatan adalah berat total koefisien gesek ban dan luas penampang depan atau aspek aerodinamis serta kelonceran komponen sepeda nah untuk menaikkan kecepatan menjadi 40,32 km per jam dan dibarengi dengan mengurangi bobot total sebesar 5 kg power yang dibutuhkan adalah 413,21 watt atau hanya membutuhkan penambahan power sebesar 11,21 watt atau power yang dihemat akibat menurunkan bobot sebesar 5 kg adalah 2,89 watt secara umum pengurangan power yang signifikan adalah dengan menurunkan luas penampang atau aspek aerodinamis kemudian diikuti oleh rolling resistance pemilihan ban bobot total dan terakhir kelonceran komponen sepeda kesimpulan untuk meningkatkan kecepatan pada sepeda yang sama hanya ada 2 cara yaitu meningkatkan cadence dan atau memperbesar gear ratio tetapi peningkatan kecepatan tersebut memiliki konsekuensi meningkatnya power yang harus disediakan power yang dihasilkan oleh pesepeda adalah hasil perpaduan pernafasan atau kolomo oksigen maksimum dan kekuatan otot atau gaya torsi untuk mengurangi power yang dibutuhkan untuk kecepatan tertentu kita harus menurunkan besaran hambatan atau dengan kata lain kita harus menurunkan bobot total koefisien rolling resistance ban luas penampang depan dan kelonceran komponen dari semua faktor tersebut penurunan luas penampang depan akan sangat mempengaruhi besaran hambatan dan bisa dikatakan biayanya 0 rupiah karena kita hanya mengupayakan posisi bersepeda lebih aerodinamis lebih merunduk berkurangnya total hambatan akan menurunkan tuntutan power untuk kecepatan tertentu bila penurunan power ini di bawah batas ambang daya kita atau FTP potensi menaikkan kecepatan akan semakin besar jadi agar kecepatan sepeda kita terus naik lakukan terlebih dahulu peningkatan power yang bisa kita kerahkan kekuatan otot dan pernafasan bila FTP sudah sulit naik turunkan hambatan dengan berlatih posisi bersepeda yang lebih aerodinamis bila itu juga mentok baru lakukan langkah terakhir yaitu upgrade komponen sepeda baik untuk bobot total rolling resistance maupun kelonceran semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes sub indo by broth3rmax